Identitas Sakif Nofriza Mahasiswa Tenggelam di Danau Buatan Batam Center Batam, sejumlah akun media sosial di Kota Batam ramai memposting kejadian mahasiswa Politeknik Negeri Batam Tenggelam dan menghilang di Danau Buatan depan kantor BPJS atau belakang. Gedung Draha Pena Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Senin, 25 September 2023, sore. Komentar di Facebook menjelaskan korban Muhammad Sakif Nofriza, 20, merupakan mahasiswa semester ketiga Fakultas Teknik Mesin di Politeknik Negeri Batam. Ia benar teman kampus saya tenggelam pada waktu melakukan percobaan kapal remote control sekira pukul 17 WIB, ucap Chelsea kepada Batam Sinwen saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan, korban ke Danau karena sedang melakukan percobaan kapal remote control, RC, untuk pertandingan antar kampus se-Indonesia. Dia kesini sama teman-temannya untuk trial kapal remote control yang untuk ditandingkan nanti, jelasnya. Dan, hingga pukul 20 WIB, pencarian melibatkan tim search and rescue, SAR, gabungan. Tim menerjunkan rescue kardemex beserta perahu karet dan alat penerangan. Tampak juga di sekitar lokasi kejadian, sejumlah rekan sesama mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam tampak berkumpul di sisi pinggir danau. Sesekali terdengar juga suara tangisan dari beberapa orang rekan mahasiswi, yang histeris mengetahui jika rekannya tendalam di danau tersebut. Terlihat juga keluarga dari mahasiswa tersebut sudah mulai mendatangi lokasi. DT. Ya Allah, mahasiswa peli teknik, tendalam, tadi sore, lagi uji coba kapal tak berawak yang diikuti nomba di Jakarta Oktober nanti. Ini tim Basarnas lagi mencari posisi di Empang. Itu gendeng gerah penang. Semoga cepat ketemu. Terima kasih telah menonton.